Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa tonton terus Hai guys ofisial Subscribe, like, share, and comment Berkah selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, kita akan mencoba untuk Berbincang-bincang dengan Pak Wali Kota Batam Pak Haji Muhammad Rudi Bagaimana beliau capaian-capaian yang sudah dibangun di Kota Batam Terutama jalan yang sudah sangat lebar sekarang guys Oke, mari kita dengarkan Assalamualaikum Pak Wali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita sekarang bersama dengan Pak Wali guys Sekarang kita sedang menuju tempat kemakan Pak Wali, kita menengok perkembangan Batam sekarang Dengan jalan yang luas Apa motivasi Pak Wali membuat jalan di Batam sekarang Luas seperti ini? Ya, Pak Wali sering ceramah Sering kita dengar Kalau bukan laluan untuk orang Akses apapun mahalnya besar Salah satu jalan ini Ini akan untuk semua Umat yang tinggal di Kota Batam Ataupun mereka datang-data Tanpa mengalami kemacetan Mereka bisa bebas selalu lintas Tanpa ragu-ragu Dengan kecelakaan Mereka bisa jalan terus Mudah-mudahan Itu dari sisi agamanya Mungkin dari sisi lain Saya kira pengembangan investasi Kota Batam Salah satu jalan menjadi nomor satu Satu lah Kita ke negara manapun Termasuk kita ke negara Arab, Dubai Namanya jalan pasti nomor satu Apakah orang tidak ragu-ragu Baru investasi Karena pemerintah betul-betul Pro kepada investasi ini Nah, dua hal ini menjadi Dasar saya Batam harus berkembang baik Dari agama Ataupun investasi Terus ada yang mengatakan Banyak juga Dalam pengembangan-pengembangan ini Ada kios-kios yang kena Itu gimana tuh? Ya, saya kira Risiko mereka ya Punya Kita yang punya pemerintah Untuk kita harus mengatur daerah ini Bukan berarti kita menggusur mereka Tidak ada solusi Solusi tetap kita beri Jadi bukan bahasa gusur Memindahkan mereka Dari tempat yang akan digunakan umum Sehingga mereka tidak menghalangi Normalitas daripada jalan sendiri Hampir seluruhnya yang ada di pinggir jalan Kita berikan solusi Dan mereka sudah dapat Malah dapat untung lagi Sebelumnya mereka tinggal di Daerah jalan milik negara Tapi dengan kebijakan mereka Setelahannya kita berikan yang baru Menjadi milik mereka Sehingga mereka tidak ragu-ragu Takut lagi Kita takut lagi Untuk dipindahkan Di kemudian hari Dan Alhamdulillah Hari ini semua bisa menerima Semua berjalan baik Mudah-mudahan Tanpa ada protes ya Tidak ada demo Bangkit kembali Insya Allah Insya Allah Ada dua hal yang sudah dilakukan Dalam kaitan keagamaan Itu membuat masjid di daerah Batu Haji Masjid Sultan Dan sekarang sedang Membangun satu masjid lagi Yaitu Masjid yang di Bandara Itu motivasinya apa Terinspirasi saya pada 2009 Saya menjadi anggota DPRD Karena saya sering turun ke lapangan Pada waktu itu 2010 2009 itu Galangan kapal itu masih Busor-busornya di kota Batam Satu waktu Peran saya sholat jumpat Di bari Batu Haji Itu mereka Dengan seragam kerjanya Itu datang Untuk sholat Ini kotipnya Futbahnya terlalu panjang Sehingga sudah melewati Hampir jam 1 Pelan-pelan mereka Menilakan tempat Setelah kita kaji Kenapa mereka tempat Karena kalau jam 1 Mereka tidak Pringer di PT-nya Maka gajinya dipotong Maka pada waktulah Saya coba mendirikan masjid Di daerah Sagulu Ada Batu Haji Dan Sagulu Supaya mereka bisa Belaksana sholat ibadah Waktu yang kita atur Bersama Seluruh pengurus masjid Alhamdulillah pada waktu itu Selesai semua Tapi hari ini Karena ada COVID Mungkin Ini sebentara Masjidnya mungkin Hanya masyarakat saja Tapi masjid itu Belum selesai Masih ada Kira-kira 3-400 lagi M untuk Membangun Sampai desainnya selesai Saya terbangun itu Pada waktu saya Ke Abu Dhabi Ada satu Micit putih Milik raja itu Itu besar sekali Maka kita coba Kembangkan di sini Yang kedua Bandara Micit tanja Satu ciri khas Melayu Semua kita juga tahu Tanja ada di atas kepala Mendingan simbol Orang Melayu Maka saya coba bangun Karena saya lagi Akan membangun Terminal 2 Di Bandara Udara itu sendiri Target kita Kalau rutin sebelum COVID Itu ada sekitar 6 Sampai 6,5 juta Orang masuk Kota Batam Melalui Bandara Target kita 15 juta Kalau 15 juta Kita bagi 365 hari Maka akan 4 sampai 50 ribu Satu hari Orang ke Kota Batam Kalau nanti Selama dia Stay-nya di Bandara Maka dia butuh Tempat di Bandara Terus satu Micit tanja Itulah kita bangun Insya Allah Kita mohon Kesedihan Pak Ustaz Abdul Somad bisa hadir Pada peresmian nanti Perkirian kita Bulan 4 akan selesai Untuk peresmian Tergantung kita Gimana bisa keluar ide Membuat tanja Nanti Pak kata Ustaz Nanti timbul lagi Gong-gong Saya adalah ketua Ketua kekerabatan Keluarga besar Melayu Kepulon Hiyah Artinya kalau saya bangun Itu biasa-biasa saja Sebetulnya Tapi bagi orang lain Ini luar biasa Jadi unik ya Iya Yang kedua Kalau kita ingin wisata hidup Memang harus menciptakan Sesuatu yang enak Dan unik Yang tidak ada Di daerah lain Mudah-mudahan ada di Batam Di Bandara Nanti sendiri Nanti bandaranya juga Nanti unik Akan bercikas Melayu Saya bikin Kalau Batam sendiri Hari ini Maaf Saya sudah keluar Suri edaran Bahwa hari Jumat Sudah harus putar lagu Melayu Sekarang sudah mulai Tampak-tampak Paso-paso Waktu nanti Mudah-mudahan Pakaian Melayu kita Akan saya Keluarkan juga Suri edaran Supaya Bisa diunakan Kita lihat saja Malah isi Baju burung itu Sangat indah sekali Sangat sopan sekali Kenapa Kita tidak lakukan Ayat-ayat step by step Akan saya lakukan Mudah-mudahan Bisa diterima Seluruh Masalah kota Batam Nanti Ustaz bagaimana Melihat kota Batam Ustaz Al-imanu bid'un Wasabaruna syubah Iman itu 73 sampai 79 cabang Alaha La ilaha ilallah Cabang yang paling tinggi La ilaha ilallah Wa adenaha Cabang yang paling rendah Membuang sesuatu Yang mengganggu Di jalan Selalu diterjemahkan Membuang duri Dari jalan Kalau membuang Sesuatu yang Mengganggu Di jalan Saja sebagai Cabang dari iman Apalagi Kalau kita melapangkan jalan Memudahkan urusan orang Man yassara'an muqsirin Siapa yang memudahkan Urusan orang Yassalallahu anhu Yawmal qiyamah Maka ini Memudahkan Allah Pula urusannya Pada hari kiyamah Jadi bagian dari Amal jariyah Tidak hanya Membangun masjid Tapi bagian Amal jariyah Juga jalan-jalan Ini Orang Lalu-lalang Ke masjid Memudahkan urusan Ada pun orang Yang berniat jahat Di tanah suci Pun banyak Juga orang Berniat jahat Maka Para alim ulama Qiyai Menceramahi masyarakat Supaya Jangan sampai Jalan yang sudah baik Ini Dibuat sebagai Jalan untuk Memudahkan Membuat masyid Masa ada kontrol Walaupun Relokasi Sudara-sudara kita Yang bekerja Maka Relokasi Di tempat yang baik Insya Allah Mereka tidak teraniaya Ittaquzulma Takurlah kamu Pada persuatan Aniaya Akan menjadi Kegelapan Pada hari Kiam Saya Sudah Wolah balik Ke Batam Dari sejak 2014 Jadi tahun Kedelapan Saya datang Ke Batam Setahun dua kali Maka saya melihat Masyarakatnya Multi etnis Multi suku Multi agama Dimana ada gula Disitu ada semut Banyak gula-gula Di kota Batam Berdatangan lah Orang dari segala macam Penjuru Maka satu sisi ini Kekayaan Hazanah bangsa Tapi kalau tidak Dilekat Dijaga dengan baik Ini juga Menjadi sumber konflik Maka kalau Di Batam ini Bisa hidup dengan damai Mencari rezeki yang halal Membangun kota Tidak menghilangkan Estetika Budaya Melayu Dimana Bumi dipijak Disitu Langit dijunjung Maka Insya Allah Hari ini Tetap menjadi Baldat Tidak 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 Insya Allah Amin Sukran Set Sukran Pak Ali Hai guys Official Tidak 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 Tidak